Hey hey, selamat datang di Ngetini Soekanal Halo Mbak Sis dan Mas Bro, selamat datang di channelnya Mbak Ngetini lagi Hari ini aku sudah hampir 1 tahun tinggal di Sweden Dan aku ingin berbagi pengalaman kehamilan di trimester ketiga di Sweden Apa aja sih yang terjadi di semester ketiga dan pemeriksaan apa aja yang didapatkan di kehamilan trimester ketiga di Sweden Check it out Di kehamilan trimester ketiga ini agak-agak lebih drama dari sebelum-sebelumnya Itu aku udah ngerasain makin berat, makin susah untuk jalan Jadi jalan tuh kayak udah kayak robot gitu Dung-dung-dung-dung jalan ke kanan ke kiri terus makin lemuh Terus makannya makin banyak Dan aku suka makannya tuh Coca-Cola, Indomie Pokoknya jatahnya Indomie itu seminggu dua kali Dan itu selalu kepake terus tau gak sih? Yang tadinya di trimester kedua itu aku naik cuma 12 kilo gitu Udah kok cuma dikit sih gitu kan Eh tiba-tiba langsung melonjak hampir 20 kilo di satu bulan terakhir Terus juga keseimbanganku kurang Suka kesandung-kesandung Terus sempet satu kali jatuh Itu bener-bener jatuh dari berdiri Terus jatuh sampe gelosor gitu Sampe bener-bener ke lantai gitu Dan aku sampe inget itu gimana aku slow motion Sampe jangan sampe kamu jatuh perut duluan Jangan sampe perut duluan Dan mas hasi itu ada di depanku sampe mau meraih dia gitu Gak dapet gitu loh Gak bisa pegangan ke dia Akhirnya beneran aku jatuh dan aku gak inget terjadi begitu cepat Dan aku gak inget jatuhnya gimana Sampe nangis nangis-nangisnya Karena aku takut kenapa-napa sama anak bayinya Aku tadi gimana ya jatuhnya gitu Tapi lututku tuh sakit gitu Jadi aku rasa mungkin lututku jatuh duluan Habis itu aku jatuhnya kayak nyamping gitu Karena perut yang sebelah kanan yang kena lantai Tapi semoga aja gak apa-apa Drama lainnya adalah aku ketumpahan minyak goreng Jadi lagi goreng Pennya itu langsung numplak gitu loh Terus langsung ngalir deh ke perut aku Karena kan aku kalau masak itu Deket banget sama kompor dan duduk gitu kan Habis itu terus tumpah minyak gorengnya Dan langsung kenain perut gitu Ya ampun pokoknya parah banget Terus kira-kira apa aja sih Pemeriksaan yang didapatkan di kehamilan trimester ketiga di Sweden Ini dia tanggal 17 Maret itu ke Barmoska untuk periksa Biasanya kalau periksa itu diukur perutnya Lingkar perutnya itu diukur Terus detak jantungnya diperiksa Kayak gitu Tapi yang pakai manual pakai corong kayak gitu Habis itu terus ditanyain Kamu mau menyusui apa enggak Terus dikasih diajarin cara-cara menyusui Itu gini-gini Kayak dikasih semacam les Ditunjukin beberapa video-video Cara merawat bayi kayak gitu-gitu Terus tanggal 20 Maret itu aku ultrasound Untuk mempersiapkan kelahiran Jadi di trimester ketiga itu ada jatah ultrasound Untuk persiapan melahirkan Disitu aku dicoba diperiksa Tapi ternyata untuk pemeriksaan ultrasound Di trimester ketiga itu harusnya aku nahan pipis Sebelum berangkat gitu Jadi kantong kemihku tuh harus penuh Supaya waktu ultrasound itu gampang Mencari tahu di mana posisi placentanya gitu Karena waktu itu personilnya kayaknya terbatas Jadi dia nggak bisa nungguin aku Untuk kantong kemihnya penuh Jadi aku disuruh untuk datang lagi Dan di reschedule lagi Untuk pemeriksaan ultrasound-nya Terus tanggal 26 Maret Aku ultrasound lagi Aku udah nahan pipis Dari sebelum berangkat Tapi kayaknya minumnya juga kurang banyak Jadi sampai sana Katanya masih susah untuk ngeliat Dimana posisi placentanya Disuruh minum Dikasih minum Terus ditungguin bentar Habis itu diperiksa lagi Dan dia menurut dia Itu placentanya Sepertinya ada di bawah Jadi kayak dia tuh nggak yakin Kalau bener-bener placentanya di bawah Sehingga Jadi si bidannya ini Merekomendasikan aku Atau menulis surat Ke rumah sakit Karolinska Supaya aku bisa diperiksa disana Untuk mungkin alatnya yang lebih canggih Terus Karolinska ngirimkan surat ke aku Itu tanggal 1 April Aku harus datang kesana Jadi aku datang ke Karolinska Dianterin sama suami Tapi karena corona Itu suami nggak bisa ikut masuk Jadi dia hanya bisa nungguin di luar Dan aku masuk disana Diperiksa Lagi-lagi aku harus Memenuhi kantong kemihku lagi Gitu Sempat diperiksa Secara pakai alat yang dimasukin Gitu Jadi setelah di ultrasound Gitu Terus pakai alat yang Dimasukin juga Gitu Dia kayak masih ragu gitu kan Terus aku disuruh nunggu lagi Disuruh keluar Nunggu lagi Supaya Aku kantong kemihnya penuh Dan setelah setengah jam kemudian Aku dipanggil lagi Masuk lagi untuk diperiksa Dan menurut dia Benar Ini udah positif Kalau aku adalah Placenta previa Yaitu Posisi placentanya itu Ada Di bawah Servik Atau Di servik Atau menutupi servik Jadi Kalau Placenta previa itu Di posisi kehamilan trimester ketiga Itu udah nggak bisa berubah lagi Kalau misalnya Di posisi Trimester pertama Gitu Mungkin Kalau placentanya ada di bawah Itu kan Kandungannya akan mengembang Jadi dia bisa Pindah gitu loh Tapi karena sudah di trimester ketiga Dan sudah menjelang kelahiran Jadi udah nggak bisa lagi Dan positif Aku Nggak bisa Melahirkan secara Normal Dan mimpiku Untuk melahirkan Secara Water birth Itu juga gagal Padahal aku milih rumah sakit Di BB Stockholm Itu karena mereka punya Fasilitas untuk Water birth Yaudah Gimana Mau pasrah lah Waktu pemeriksaan dokter ini Juga Aku dikasih tahu Kalau berat bayinya itu 2,4 kg Jadi pertama kalinya Aku dikasih tahu Berapa berat bayinya Sebelumnya itu Mereka nggak pernah Ngukur berat bayinya Mungkin karena Alatnya yang ada di Karolinska ini Lebih khusus Atau gimana Ada perhitungannya disitu Makanya dia Bisa tahu Berat bayinya Begitu tahu Berat bayinya Cuma 2,4 Langsung Aku mau makan es krim Selain untuk menenangkan diri Aku juga buat Nambah berat bayinya Habis itu Tanggal 14 April Aku Kembali ke Barmoska Ke Bidan Itu Untuk pemeriksaan lagi Jadi dia udah tahu Oh Kamu Placenta Previa Gimana perasaanmu Kamu nggak apa-apa kan Kalau Akhirnya kamu harus Cesar gitu Padahal kamu kan pengennya Untuk normal Ya aku bilang Ya mau gimana lagi Sisi baiknya adalah Aku bisa ketemu Si anak bayi Lebih cepat dari HPL-nya Karena HPL-nya itu Tanggal 13 Mei Tapi kalau misalnya Dengan Cesar Biasanya Dilakukan 2 minggu Sampai 1 minggu sebelumnya Lalu Si Barmoska Atau Mbak Bidannya Ini mengirimkan email Ke Bebestokholm Di tempat Rumah sakit Yang udah aku request Untuk Janji temu Dengan aku Untuk mempersiapkan Tanggal Kapan Jadwal Untuk Operasi Sesarnya Jadi Bebestokholm Mengirimkan surat Dan mengasih tahu Kalau tanggal 22 April Itu aku bisa datang Untuk ketemu Dan konsultasi Sama dokter Anastasi Sama dokter Bedah Untuk Membicarakan Kapan Tanggal Operasi Sesarnya Nah itu tuh Hari-hari berlalu Kayaknya lamban Banget Aku pengen banget Cepetan Tanggal 22 Supaya aku tahu Kapan aku bisa ketemu Si anak bayi Gitu loh Supaya tahu pastinya Jadi aku ulang tahun Tanggal 21 April Itu kayaknya Aduh aku pengennya Cepet berlalu Gitu loh Karena aku pengen Aku pengen tidur Biar besok Segera tanggal 22 Bisa segera ketemu Sama dokter Karena aku bener-bener Pengen Tahu Kapan aku Bahkan lahiran Jadi tanggal 22 Akhirnya dateng Setelah Boring-boring Banget Itu Kita ke Rumah sakit BBS Stockholm Sampai disana Mas Has lagi-lagi Gak bisa masuk Ke ruangan Karena memang Dibatasi Orang-orang yang masuk Karena corona ini Sampai disana Ketemu sama dokter Dokternya ganteng Banget Aduh Pake baju hijau-hijau Tampan Itu masuk gitu kan Ke ruangan Operasi Habis itu masuk Ke ruangan Pemeriksaan Terus diperiksa Diperiksa Detak jantungnya Wuh Ya ampun Detak jantungku Berdebar-debar Kencang Karena dokter ini Gitu kan Habis itu Terus Diperiksa Terus ditanya-tanyain Berapa berat badan sebelumnya Berapa Berat badan Setelah Di semester ketiga ini Habis itu ada Dewat penyakit apa Habis itu ada Alergi obat Apa enggak Pokoknya ditanya-tanyain Kayak gitu Habis itu diseru Memangat Di periksa mulutnya Aduh Bawa indomie Nyesel aku enggak Sikatan Habis itu Terus Dia bilang gini Gimana Kamu udah siapkan Untuk melahirkan besok Aku cuma kita Besok Iya Iya siap besok Gitu Oh iya Besok kamu akan Melahirkan Besok kamu akan Ketemu bayimu Gitu Terus Hah besok Iya besok Mereka belum kasih tahu Kamu ya Apa Besok Kita lihat besok Gimana proses lahirannya Sampai jumpa di video berikutnya Heido Apa sayang Sampai jumpa di video berikutnya 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 Terima kasih telah menonton!